ketemu lagi teman-teman di Dwi japan javas channel kali ini saya ingin membagikan tutorial cara membuat tipat tulut asibak atau ketupat tando nah yang diperlukan hanya setengah dari satu helai janur nah sebelum saya membuatnya seperti biasa bagi teman-teman yang belum bergabung di channel saya pojok kiri atas ini nama channel saya tombol subscribe lonceng bisa diaktifkan oke lanjut ke proses pembuatan ini pangkalnya pegang di telapak tangan kiri ujung kita putar ke belakang ke depan seperti ini selanjutnya ujung diputar ke belakang tapi polanya berbeda pegangan jangan sampai lepas ujungnya dimasukkan ke paling kiri seperti ini nah dibantu tangan kanan ini naik seperti lanjut ujungnya diputar ke belakang dan masuk ke sini sehingga dia silang satu di atas satu di bawah balik ke depan bikin pola ke belakang dan ujungnya ini masuk ke tengah sini ke tengah sama kayak tadi bantu tangan kanan ini ditarik ke atas seperti ini ulangi lagi ke belakang biar silang ini masuk ke tengah nah seperti ini ini bisa polanya beberapa kali tergantung ukuran janur ini karena sudah kecil kita stop caranya diputar ke belakang sama kayak tadi dan ujungnya ini masuk ke sini dan ke sini masuk ke sini dan ke sini untuk bagian sini sudah selesai ini kalau dirapatkan nanti akan runcing ya runcing jadi kita rapatkan pelan-pelan ini akan runcing seperti ini sisi sini sudah selesai kita putar putar kesini kita buat sama seperti ini pangkalnya tinggal ditekuk 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 diputar sehingga runcing dan pangkalnya ini kita masukkan ke sini karena ini terlalu keras nariknya masuk ke sini jadi pangkal ketemu ujung ini sudah selesai tinggal dirapatkan saja untuk proses merapatkan ini pelan-pelan ya karena ujungnya ini cuma ditekuk saja gampang lepas nah kalau dirapatkan akan runcing seperti ini dan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk ketupat atau tipat tanduk atau tulut asibah sudah selesai selamat mencoba semoga bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati